nih duitnya abis itu lo jual sawah lo terus lo bayar hutang lo sama Nyai Banda terus lo bayar juga hutang lo sama gue sisanya lo beliin kebun buat usaha lo ya aduh makasih banyak ya tiye sama-sama haa ngapain lo projek gijian lo lagu Cina weng weng makan ngek-ngek makan siang udah dateng apaan nih kerja capek-capek makannya bubur ayam doang iye kakak pada segitu banyaknya cuma dapat jatah bubur gitu ya habisnya Nyai nyuruh ngirit beras ampun di gue Dayu Banda belita sampai kebun-bun ini sendoknya mana itu pakai sumpit maksudnya biar kalian belajar menikmati makanan jangan makan nasi putih mulu busen kali-kali tuh makan bumbun pakai sumpit nanti yang habis duluan ayo kasih nasi putih abisin kali makan iya iya ini mau musti onenges oh ala emes emesalipin emes lima-el apa se lima-el Lemah, letih, lesu, lulai, dan lapar. Dia terus Nenek kenapa ada di pinggir jalan kayak begini? Hah? Ingin ojol? Sono no? Kalo Nenek di tengah jalan, ketabrak dia yang menunggu. Bener juga sih. Nenek sebatang kara. Nenek udah gak punya keluarga. Suami Nenek udah meninggal di gigit semut. Di gigit semut bisa meninggal, Nenek? Jadi awalnya dia itu lagi jalan, terus dia di gigit semut. Dia kaget, dia loncat, dia keserempet sama Delman. Oh, berarti meninggalnya ketabrak Delman? Serempet Delman sama dia cuman lecet. Pas dia mau jalan lagi, dia depannya ada ketisang, dia kepleset. Paling kejeledak, ada batuk. Oh, berarti meninggalnya karena geger otak, gak jeledak batuk ya? Enggak, dia cuma paling cuman benjol. Pas dia mau jalan lagi, dia depannya ada uler. Dia dipatuk sama uler. Oh, jadi lagi Nenek meninggalnya karena kena bisa uler gitu? Bukan juga, soalnya ulernya kagak berbisa. Ya jadi matinya kenapa? Eh, takbir aja. Dia meninggal pas mau ambil wudhu, sholat. Ya Alhamdulillah, meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah. Tentu, yang Nenek seselin. Hah, kok nyesel? Kan meninggalnya bagus. Pas udah selesai wudhu, dia diajak temen-temennya main judi. Dia meninggal pas main judi. Komen Nenek. Sekarang Nenek sempat tangkara. Nenek butuh pertolongan cu. Saya nggak punya apa-apa. Saya punya uang ke Gobang nih, Nek. Nih, semoga berguna buat Nenek. Ya, pakai buat makan, beli pizza, beli geprek, beli bakso, semuanya. Ya, berguna buat Nenek, oke? Makasih cu, thanks anyway. Semoga nih yang cucu beri menjadi penyelamat cucu. Dan yang Zoli mama cucu nih, semoga dapet ganjarannya tuh kayak di tipi-tipi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!